hai 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 baik saya lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillahirrahmanirrahim eh dari video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar pertama structure disini dulu ada low high low low high 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 Rengik semuanya disini pergantian trendnya karena dia break body jadi lower low ini high low nya terus higher low lagi calon lower low nah ini untuk mengingat structure ya soalnya ini yang paling penting dan paling utama untuk kita pahami soalnya ini adalah penentu trend kita gitu Karena kalau kita sudah tahu trend Kita bakalan bisa menentuin Area mana Terus Pullbacknya sebelah mana Penurunannya sebelah mana Kita tahu Caranya kita Gunakan Fibo Nanti di materi ini ya Di video ini Kita belajar Fibo Terus kita refresh lagi Di kunci Kalau di kunci kita sudah paham semua ya Saya anggap semuanya paham Ada drop base drop Rally base rally Drop base rally Rally base drop Itu untuk kuncinya Terus yang selanjutnya Di pintu Pintu ada Apa pintu Pintu adalah candle Yang berlawanan Sebelum atau sebelah kiri Contoh di video yang kemarin ya Terus Yang kedua Ada Dominant brick Yang dimana Ada candle besar Terus Ada candle Sebelah kanannya Itu main-main di dalam Candle yang besar itu Terus Berhasil brick Itu namanya Dominant brick Oke Sekarang kita lanjut di Vibu nya Nah Vibu ini apa sih fungsinya Fungsinya Vibu ini untuk menentukan Area-area yang pas Atau area yang kuat Dan area pantulan yang Bakalan kita Prediksi Dimana dia bakalan balik arah Seperti itu Nah misal Kita contoh Dari Dari Hikes Low Hikes Nah ini kan kita sudah tahu Dari sini Ini hike Low hike Terus Higher hike Disini kita kan sudah tahu Disini Trendnya sudah naik Nah kalau kita sudah Trend naik seperti ini Nah Trend sudah naik Terus ada penurunan Harga seperti ini Itu Namanya Penurunan sementara kan Kita akan sebut itu Namanya pullback Atau yang lain juga Orang bilang Koreksi Nah Seperti itu Ini kan Harga koreksi Untuk naik kembali Seperti itu kan Tapi kalau kita pakai Vibu Kita bakalan bisa Memprediksi Dia bakalan sampai mana Koreksinya Atau pullbacknya Maksimal dimana Minimal dimana Kita bakalan tahu Pakai Vibu Seperti itu Ya Dan juga kayak gini Ini kan turun sementara Terus naik lagi Nah Kita akan memprediksi Dari atas ini Kalau ada penurunan Dia bakalan turun Mentok sampai mana Kita bakalan Tahu Tahu nya gimana Kita tarik Vibu Kita cari levelnya Di Vibu itu Kayak misalnya Seperti ini Kita contoh Contoh ya Sebentar Nah disini Disini ada Penurunan Seperti ini Ini kan namanya Pullback Atau koreksi Untuk naik lagi Sebenarnya Nah Untuk pullback Seperti ini Kita memprediksi Pakai Vibu Areanya Nanti akan Ketemu disini Di Vibu nya Nah Kalau kita pakai Vibu Disini Ini ada rally Base Rally Nah ternyata apa Dia langsung Lanjut di Bridge rally nya Cuma respon Sebentar aja Respon sebentar Di candle yang besar ini Dia balik sebentar Langsung lanjut Turun lagi Nah berarti ini Rally base rally Yang kurang Kuat Atau kurang valid Nah Seperti itu Nah tapi kalau kita pakai Vibu Nggak perlu bingung lagi Wah rally Base rally nya Yang mana ya Yang kuat Drop base Drop nya Mana yang kuat Nah disini kalau pakai Vibu Kita tahu Untuk nentuin nya Seperti itu Vibu nya seperti apa Seperti ini Vibu nya seperti ini Nanti Untuk settingan nya Saya kirim di Di group ya Nanti kita Kalian setting Bareng bareng Setting sendiri Di metanya Di chat Asing-asing Nah Saya coba terangin disini Disini ada Keterangan Di level-level nya Disini ada Zona Entry Gas Gagas ini Cuma sekedar Apa ya Keterangan boleh Ganti nama Boleh Tapi Saya pakai ini Buat Ini aja sih Dan lebih semangat aja Trading nya Gitu Nah disini Di gas Gas Base zone Nah disini kita Sebut Tempat entry kita Seperti itu Terus ada disini Ada Pullback Dua garis Disini Zona Nah ini Biasanya pullback Biasanya pullback disini Biasanya terjadi pullback disini Biasanya Tapi ini Tidak terlalu Dipegang ya Terus disini ada Yang namanya Breakout Breakout Ini adalah candle Yang break tadi Kalau di domainan Yang break Ini ada Pasti ada di level ini Atau Ditepas di pintunya Gitu ya Terus lagi Disini ada pullback Yang kedua Biasanya juga Dia pullback disini Biasanya saya sering Entry Scalping disini Sering saya Scalping disini Di area ini Biasanya dia Ada pantulan Disini ada harga penolakan Pasti kalau Sampai sini Terus yang Terus seterusnya Disini ada TP1 Kita gunakan Disini ada TP yang pertama Kita Terus yang kedua Ada TP yang kedua Disini ada TP yang ketiga Full Trend Atau Trend yang terakhir Biasanya Kalau di area sini Saya biasanya Close all Close all Semuanya posisi Kalau misalkan Ada yang Posisi yang Dari sini Saya tahan Saya kasih SL plus Saya biasanya Kasih TP disini Soalnya Rata-rata Sampai Di area ini Biasanya ada Potensi untuk Pembelikan arah Seperti itu Oke kita lanjut Di Cara penggunaannya Di Vivo ini Oke Pertama Untuk Vivo ini Adalah Cara tariknya Dulu ya Teman-teman Cara tariknya Kita nariknya Vivo itu Misal Ini kan dari atas Rally base Drop Dia drop Terus Buka kunci Ah Buka kunci Buka pintu Oke Disini buka pintu Nah kita Untuk Nariknya itu Seperti ini Cara nariknya Kita tarik dari Candle ini Dari candle Buda candle Dari buda candle Boleh Dari shadow Juga boleh Kenapa kok seperti itu Antara shadow Dengan candle ini Juga gak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Bipnya Dan juga Kalau ada pergerakan Yang agak Kencang Itu biasanya Saya pakai Di shadow Kalau cuma Pergerakan Slow-slow Saya Menggunakan Bodi Seperti itu Gini Kita tarik Vivo Dari Apa Tarik Vivo Dari Candle Yang Berhasil Break di Pintu Atau Yang berhasil Buka pintu Seperti itu Ya Setelah Buka pintu Dia balik Di pullback Dia langsung Turun lagi Pullback Ini Biasanya Di area Pullback Ini Ada Kalau Di tempering Kecil Dia itu Biasanya Ada zona Yang Kuat Drop Bistro Lale Bistrally Ada Semuanya Di sini Tapi Biasanya Kalau Di pullback Ini Saya Sudah Bilang Dari awal Saya Untuk Di pullback Bullback Ini Biasanya Saya Buat Scalping Tidak Buat Entry Tahan Lama Terus Yang Kedua Untuk Narik Di Dominant Break Nah Ini Dominant Break Candle Besar Terus Ada Tiga Candle Di Dalam Candle Ini Terus Dia Berhasil Break Ketiga Kalinya Itu Minimal Tiga Masih Pun Ada Lima Empat Lima Tujuh 6 9 10 Boleh Asalkan Dia Mampu Break Di Candle Yang Besar Ini Tapi Sarannya Minimal Tiga Candle Di Dalam Bodinya Nah Saya Tariknya Dari Kalau Dominant Break Dari Bodi Boleh Dari Zedo Juga Boleh Karena Dari Zedo Dengan Bodi Ini Juga Tidak Terlalu Banyak Tip Yang Sama Aca Ini Sekedar Untuk Cara Penarikan Vibonya Aja Dulu Terus Yang Kedua Yang Kedua Saya Ini Kan Ada Structure Low High High Low Nah Ini Saya Biasanya Untuk Mendeteksi High Low High Dimana Saya Biasanya Pake Vibo Juga High Vibo Nah Kayak Gini Contoh Oke Kita Sudah Tahu Trend Untuk Naik Trend Sudah Naik Ya Trend Naik Nah Berarti Kalau ada Penurunan Itu Namanya Apa Namanya Koreksi Untuk Melanjutkan Naik Lagi Atau Melanjutkan Perjalanan Untuk Naik Lagi Atau Pullback Saya Terpun Pullback Lebih Enak Nah Disini Kita Coba Ukur Pake Vibo Nah Untuk Pullback Sendiri Aturannya Pertama Minimal Untuk Pullback Itu Minimal TP1 Maksimal TP2 Kita Coba Tarik Di Dominant Break Ini Ini Candle Teratas Yang Biru Ini Terus Ada Satu Dua Tiga Empat Baru Dia Berhasil Untuk Break Di Candle Yang Besar Ini Yang Biru Nah Berarti Ini Namanya Dominant Break Ingat Untuk Penarikan Vibo Apa Boleh Body Boleh Shado Saya Biasanya Kalau Pergerakan Slow-slow Seperti Ini Saya Pake Body Terus Tariknya Kemana Ke Atas Kita Tarik Sampai Shado Atas Paling Atas Atau Sebaliknya Nah Disini Kita Sudah Kelihatan Tadi Untuk Pullback Apa Minimal TP1 Maksimal TP2 Nah Disini Kita Sudah Tahu Di Low Hight Dari Pergerakan Sini Dari Pergerakan Sini Sampai Sini Kita Akan Disebut Pullback Kenapa Pullback Karena Trenya Naik Terus Dia Melawan Arah Untuk Turun Berarti Namanya Pullback Atau Koreksi Untuk Melanjutkan Perjalanan Nah Gitu Iya Terus Dia Sampai TP2 TP2 Maksimal TP2 Minimal TP1 Kalau Kita Lihat Kondisi Disini Coba Kita Pahami Kondisi Di 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 Kondisi Semua Nah Disini Sudah Domain Brick Kita Tahu Dia Bakalan Pullback Kenapa Karena Disini Sudah Terbentuk Yang Namanya Dominant Brick Sinyal Untuk Pembalikan Arah Atau Kita Tunggu Pintu Yang Terbuka Disini Tapi Yang Terbentuk Domain Brick Kita Tarik Aja Vibu Nah Kalau Kita Narik Vibu Kita Pasti Menentuin Apa Nentuin Pullback Sampai Mana Minimal TP1 Maksimal TP2 Tapi Disini Kalau Kita Lihat Disini Ada Apa Rally Base Rally Tapi Apa Dia Nggak Respon Respon Sedikit Aja Dia Langsung Turun Lagi Kenapa Karena Disini Adalah Bullback Menuju Ke TP2 Jadi Kita Dengan Vibu Ini Kita Nggak Bisa Nggak Perlu Bingung Lagi Untuk Menentuin Wah Ini Area Rally Base Rally Banyak Banget Drop Base Drop Banyak Yang Mana Yang Itu Yang Valid Nah Gitu Kita Cukup Tarik Vibu Kita Lihat Di Area Itu Oke Seperti Itu Nah Ini Sudah Naik Lagi Biasanya Kalau Naik Lagi Saya Cari Pintu Disini Juga Ada Bentar Sebentar Saya Kecilin Biar Kelihatan Semua Nah Nah Disini Untuk Tentuin Pintu Apa Kita Cari Candle Paling Bawah Terus Pintunya Dimana Candle Yang Berlawanan Sebelum Berarti Yang Besar Ini Ya Di Atas Ini Kita Tandai Candle Yang Mana Si Yang Break Ternyata Yang Candle Ini Kita Tarik Vibu Ini Kita Tentuin Buat TP Kita Oke Dia Break Masuk Ke Pullback Disini Pullback Ada Apa Ada Rally Base Rally Mana Rally Base Rally Ini Dia Setelah Buka Pintu Pasti Ngambil Kunci Ya Buka Bintu Ngambil Kunci Kunci Mana Ini Rally Base Rally Rally Base Rally Ambil Kunci Dan Lanjutkan Perjalanan Seperti Itu TP 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 Reject Oke Kita Ikuti Lagi Perjalanan Pasar Ini Nah Disini Ada Dominum Break Lagi Oh Bukan Bukan Dominum Break Mana Ini Oh Bukan Ini Candle Teratas Langsung Buat Engulfing Ya Engulfing Tapi Kita Tentuin Pintu Dulu Untuk Menentukan Apa Namanya Pullback Berarti Kalau ada penurunan Berarti Ini adalah Pullback Atau Penurunan Sementara Untuk Melanjutkan Perjalanan Perjalanan Kembali Bener Enggak Kenapa Saya Bilang Pullback Karena Disini Trendnya Masih Naik Karena Terbentuk Higher Hike Berarti Kita Mau Nentuin Low Hike Dimana Low Hike Itu Adalah Sebenarnya Kalau Kata Lainnya Kalau Saya Lebih Biar Gampang Dimengerti Itu Saya Bilang Ini Pullback Atau Koreksi Untuk Melanjutkan Perjalanan Untuk Membentuk Higher Hike Baru Seperti Itu Ya Oke Saya Coba Ukur Ini Pintunya Ini Candle Teratas Ini Pintu Oke Pintunya Apa Candle Yang Berlawanan Sebelum Sebelah Giri Berarti Sebelah Sini Berarti Yang Break Candle Yang Besar Ini Saya Coba Cari Vivo Disini Ingat Pullback Itu Apa Pullback Itu Minimal TP1 Maximal TP Maximal TP2 Kita Tarik Vivo Sampai Sido Paling Atas Oke Nah Disini Kita Kelihatan Gitu Loh Buka Bintu Dia Balik Ke Pullback Zone Terus Dia Lanjut Perjalanan Menuju Ke TP1 Di TP1 Dia Langsung Balik Arah Balik Arah Karena Pullback Minimal TP1 Maximal TP2 Kenapa Saya Tp2 Bang Kalau TP2 Kita Coba Kecilin Kalau Dia Masuk Ket TP2 Artinya Dia Blue Button Jadi Lower Loh Tapi Kan Saya Bilang Disini Trend Naik Kita Asumsi Di TP1 Karena Dia Calon Low High Waktu Itu Ya Dia Terus Naik Nah Untuk Naik Ini Juga Ada Apa Dominant Brick Ini Brick Oke Taruh Disitu Paling Bawah Ini Brick Tipis Bodinya Dan Dia Dominant Brick Setelah Dominant Brick Dia Balik Ke Zona Entry Kita Terus Dia Lanjut Perjalanan Menuju Ke TP2 Oke Ini TP2 Ya TP2 Dia Langsung Balik Ke Arah TP2 Itu Enak Loh Rata Rata Terus Kita Ikuti Lagi Dengan Vivo Ini Nah Disini Ada Penurunan Lagi Penurunan Lagi Penurunan Lagi Ini Candle Paling Atas Yang Biru Ini Kita Masih Hitung Candle Karena Dia Masih Ada Warna Birunya Saya Masih Hitung Candle Bukan Doji Candle Paling Atas Berarti Pintunya Disini Ya Kan Pintunya Disini Berarti Yang Brick Yang Besar Ini Kita Langsung Tarik Vibu Aja Oke Tarik Vibu Ya Coba Hapus Ini Dia Sampai DTP2 Dia Langsung Balik Balik Arah Balik Arah Karena Ini Pullback Ya Kan Ini Kan Tren Naik Masih Ya Ini Masih Tren Naik Ini Berarti Pullback Untuk Penurunan Sementara Penurunan Sementara Kita Asumsikan Minimal Tp1 Maksimal Tp2 Ini Sudah Sampai Tp2 Pucuk Dia Sentuh Tp2 Dia Langsung Balik Arah Nah Setelah Balik Arah Seperti Ini Kita Untuk Mengikutinya Ini Udah Tau Kan Pergerakan Pasar Jadi Dari Sini Kenaikan Sampai Keturunan Naik Kita Tau Sudah Tau Pake Vivo Kita Tentuin Arah Ini Sampai Sini Ini Sampai Situ Tapi Jangan Lupa Kita Tentuin Yang Namanya Apa High Glow High Look Untuk Menentukan Trendnya Oke Nah Disini Setelah Buka Pintu Buka Pintu Disini Ini Pintunya Terus Candle Yang Besar Buka Pintu Terus Dia Buat Kunci Disini Dia Turun Lanjut Berarti Kalau Buka 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 Pintu Harus Ngambil Ngambil Kunci Kuncinya Dimana Kuncinya Di Drop Drop Oke Seperti Itu Gampang Rating Kalau Fokus Terus Lagi Kita Lanjut Di Apa Kita Sampai Sini Tadi Mengikuti Pergerakan Pergerakan Sampai Sini Oke Disini Kita Lihat Ada Candle Paling Bawah Yang Merah Ini Terus Dia Buat Apa Engulfing Terus Kita Tunggu Pintunya Dulu Konfirmasi Untuk Kembali Kembali Kanar Oke Ingat Fibo Untuk Menentukan Perjalanan Dia Sampai Mana Itu Fibo TP SL Semuanya Ada Fibo Terus Di Sampai Sampai TP 1 Dia Sudah Enggak Kuat Untuk Melanjutkan Perjalanan Tapi Dia Balik Arah Buat Lower Low Kalau Misalkan Kita Punya Entry Disini Kita Sudah Tahu Lower Low Terjadi Kita Cut Low Saja Oke Nah Kita Ini Sudah Buat Lower Low Kalau Sudah Buat Lower Low Seperti Ini Artinya Apa Trend Sudah Berubah Untuk Untuk Turun Nah Setelah Berubah Trend Seperti Ini Kita Bakalan Cari Candle Yang Ini Candle Yang Paling Atas Di Sebelah Sini Kita Ikan Mengikuti Pergerakan Pasarnya Itu Oke Nah Kita Tarik Vibonya Sini Ada Apa Candle Paling Atas Ada Yang Warna Biru Ini Warna Biru Terus Pintunya Disini Yang Brick Berarti Yang Candle Yang Besar Ini Kita Tarik Vibu Oke Kita Untuk Menentukan Apa Menentukan Perjalanannya Dia Untuk Menentukan Perjalanannya Dia Oke Disini Sampai TP2 Dia Balik Ke arah Balik Ke arah Untuk Ngambil Apa Kalau Sudah Buka Pintu Oke Disini Ini Buka 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 Bintu Setelah Buka Buka Bintu Ngambil Gunci Guncinya Apa Rally Base Drop Candle Ini Terus Habis Itu Lanjut Turun Lagi Lanjut Turun Lagi Ngambil Gunci Lagi Tapi Ini Tidak Termasuk Pintu Kenapa Karena Satu Level Karena Satu Level Sama Candle Terbawah Kalau Dari Sini Anggap Yang Sebelah Kanan Tidak 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 Dia Naik Ini Bukan Pintu Karena Satu Level Di Candle Terbawah Terus Pintu Ini Pintu Itu Nah Kalau Kita Garis Seperti Ini Pintunya Tidak Terbuka Berarti Kalau Tidak Terbuka Tidak Berhasil Buka Pintu Berarti Dia Harus Turun Turun Setelah Turun Dia Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Tp2 Tp2 Close Dia Masuk Ke Tp Yang Terakhir Ingat Untuk Narik Vibonya Sampai Ke Shadow Paling Atas Atau Paling Bawah Nah Disini Kita Sudah Tahu Disini Terbentuk Lower Low Kita Tarik Vibonya Dia Akan Turun Nah Sekarang Dia Sudah Sampai Di Tp3 Di Full Trend Kemungkinan Bakalan Ada Pembalikan Arah Bener Dia Sampai Di Full Trend Sini Dia Nggak Mampu Break Dia Nggak Mampu Break Tp3 Ini Dia Langsung Balik Arah Ke Atas Oke Seperti Itu Jadi Vibo Untuk Menentukan Entry Bisa Tergantung Pemahaman Kalau misalkan Belum paham Nanti Saya buatkan video Yang lebih jelas Lagi Untuk Analis Kedepannya Kedepannya Saya akan Buat Video Analis Di Semua Temprim Yang Enak Di Apa namanya Enak Di DOP Jadi Trading Bareng Gratis Enak Oke Lanjut Di video selanjutnya Kita bakalan Bahas Semuanya Dari Kita Belajar Dari Structure Pintu Kunci Terus Vibo Penarikannya Terus Yang kedua Pullback Pergerakan Pasar Yang sementara Atau Misalkan Kayak tadi Disini Ada Trend naik Terus Ada Penurunan Berarti Ini penurunannya Adalah pullback Atau Koreksi Saja Bukan untuk Balik arah Seperti itu Pullback Dimana Pullback Itu Di Minimal TP1 Maksimal TP TP2 Seperti itu Nanti Kita Buat Video Rangkuman Untuk Semuanya Untuk Semuanya Yang kita Pelajari Selama Ini Dan Setelah Ini Saya Rencana Bakalan Buat Yang Advent Kita Masuk Di BBME Omali Situ Kita Bakalan Semakin Apa Ya Semakin Power Semakin Meyakinkan Diri Untuk OP Misal Ini Sudah Sampai TP2 OP Nggak Ya Nah Nanti Kalau Di Advent Itu Nanti Bakalan Kita Ajari Itu Semua Jadi Biar Tidak Ragu Lagi Untuk OP Ya Tapi Untuk Di Pengenalan Ini Atau Di Beginner Ya Untuk Awal Awal Pengenalan Pergerakan Pasar Forex Terus Kok Bisa Naik Bisa Turun Disini Kok Disebut Pullback Pintu Entry Dimana Entry Point Kita Sudah Tahu Semua Nah Kita Tinggal Belajar Yang Advent Masuk Di BBME Omali Ya Untuk Meyakinkan Semakin Yakin Gitu Oh Ini Bakalan Naik Ini Bakalan Turun Dan Semuanya Ini Berhubungan Ya Kayak Misalkan Hike Loh Hikenya Semuanya Itu Berhubungan Tidak Ada Yang Berhubungan Dan Tidak Ada Yang Percuma Yang Kita Pelajari Selama Ini Tidak Ada Yang Percuma Semuanya Berhubungan Kayak Hike Loh Berhubungan Dengan Trend Terus Yang Trend Kita Untuk Trend Sudah Kita Naik Ada Pullback Kita Pake Vivo Kita Pake Pintu Dulu Untuk Narik Vibonya Gitu Oke Semuanya Berhubungan Tidak Ada Yang Berhubungan Dan Tidak Ada Yang Percuma Yang Kita Pelajari Selama Ini Seperti Itu Semuanya Berhubungan Jadi Kita Pakai Semua Jadi Kita Harus Biasakan Untuk Melihat Cat Tiap Hari Tarik Vivo Tiap Hari Jadi Kita Akan Ketemu Wah Ini Seperti 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 Itu Oke Oke Videonya Sekian Nanti Kita Lanjut Dianalis Coba Kita Analisa Tiap Hari Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh